selamat menikmati selamat menikmati dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice Brigadir J ke pengadilan negeri Jakarta Selatan berdasarkan pantauan wartakotalev.com pada Senin 10 Oktober 2022 pihak kejaksaan tiba di PN Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil hitam berpelat merah sekira pukul 15 lewat 05 waktu Indonesia bagian Barat setelah itu berkas tersebut dimasukkan ke dalam ruang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pegadilan Negeri Jakarta Selatan secara bergantian dengan menggunakan troli lalu berkas setinggi kira-kira 1 meter yang masing-masing dibandel itu secara administrasi akan diregistrasi setelah diregistrasi berkas itu dilakukan crosscheck oleh pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan penyerahan berkas juga dilakukan secara simbolis baik dari pihak kejaksaan maupun pengadilan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haruno Patriadi mengatakan ada 11 berkas yang diserahkan oleh kejaksaan 5 berkas menjangkut kasus pembunuhan berencana dan 6 berkas soal abstraction of justice lebih lanjut Haruno belum dapat menjelaskan siapa saja majelis hakim dalam persidangan kasus tersebut selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menjelaskan hari ini kita terima limpahan dari pihak kejaksaan negeri jangan masalah dan selanjutnya secara administrasi akan diregistrasi dulu setelah administrasi nanti masuk ke ruangan pimpinan menunjuk majelis hakim yang akan menegangkan terkara 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 kemudian juga termasuk panitra pengganti setelah itu masuk lagi ke tugas baru diserahkan ke majelis hakim yang sudah ditunjukkan setelah sampai ke majelis hakim barulah nanti majelis hakim menentukan hari persidangan kira-kira prosesnya berapa lama pak berapa lama prosesnya pak sekurang-kurangnya satu minggu berarti pekan depan sudah bisa sidang pak saya perlu bisa menyatakan seminggu atau dua minggu depan tapi ini rata-rata satu lalu kalau kata pak Petulau bisa dilihat di situs website penjagsel pada malam hari nanti artinya malam hari nanti ada tanggal dan nama hakim ya pak mudah-mudahan ya mudah-mudahan karena ini juga wakti sudah sehingga nanti petugas juga ada sebelas berkas itu kira-kira majelis hakim akan ditetapkan ada berapa? tiga atau lima? belum, belum tahu belum tahu kita kemungkinan bisa tiga, empat majelis apakah itu tukang oleh mahkamah langsung aja di luar apakah termasuk pimpinan jadi majelis hakimnya gitu? kami belum tahu tadi yang dilakukan di dalam ngapain tuh pak sama pihak bidang sana kakak si tas luang bidang terakhir kami lihat sekitar enam puluh itu yang sebagai pengunjung ya baik jadi pelimpahan berkas ini otomatis ya dengan pelimpahan penahanan maksudnya terdahwah tentang bangkanya jadi begitu ya penahanan sudah nanti akan berlalu ke pengadilan sejak dilimpahkan lokasinya di mana pak? lokasinya di lutan ya kita biasanya meneruskan karena sifatnya masih rumah tahan rumah tahan terima kasih terima kasih terima kasih